Inilah video amatir milik warga yang menggambarkan kobaran api dari lahan bambu di belakang bengkel las mulai membesar. Terlihat api dari lahan kebun bambu mulai merambat kebangunan bengkel las yang berada di sisi jalan ke Bandungan Kejamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lapangan, diketahui api berasal dari lahan bambu yang diduga akibat dibakar sampah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tafsi mata di lokasi kejadian mengatakan, pertama kali api terlihat mulai membesar sekitar pukul 19.49 waktu setempat. Saat melihat api yang semakin membesar, pihaknya langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran Kota Sukabumi. Jadi pas waktu itu saya dengar teriakan dari luar, bertanya ada api di luar, saya langsung keluar, saya cek ke lokasi gitu. Itu api terlihatnya dari mana sih Pak, awal mulanya? Itu awal mulanya itu dari bekas bakaran-bakaran. Bakaran-bakaran. Iya, bakaran-bakaran. Terus membesar kebengkel las. Terus lupa nih Pak? Nah, terus teman saya di sini langsung ke orang damkar. Alhamdulillah langsung datang, langsung restoran. Awalnya pohon bambu, ini tebang. Jadi karena udah, bukan lahan baru kan, teman-teman dikewis baru, lahan baru. Jadi sampah-sampah yang bekas pohon bambu itu udah mengering. Saat kebakar, itu yang bikin jadi gede. Setelah diturunkan empat unit kendaraan pemadam kebakaran kota Sukabumi dan dibantu oleh tim gabungan dari BPBD maupun TNI Polri, api berhasil dipadamkan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi Ujang Rustiandi membenarkan adanya dugaan pembakaran lahan bambu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya atas kejadian yang terjadi ini, tidak terdapat korban jiwa dan untuk kerugian bateri sendiri masih dalam perhitungan pihak terkait. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Itu pohon-pohon bambu dan termasuk ada di sini ada bengkel mobil ya kalau nggak salah ada sama tempat satu lagi. Berapa lama pemadaman Pak? Tadi kita datang 19.9 ini sekarang kita masih dalam proses pendinginan dan dengan jam sekarang udah pukul 20.00 dalam proses pendinginan. Kalau dikarenakan ini lahan-lahan bambu mungkin agak sedikit lama kita akan masuk proses pendinginan. Berarti ini diduga memang sengaja ada yang membakar lahan bambu itu? Diduga bakar sampah. Mereka langsung ditinggalkan dengan kebanyakan sekarang dengan kondisi cuaca yang panas, orang sembarangan sampai ya bakar sampahnya seperti ini. Sementara itu comat Gunung Puyuh Widya Yuda Setiawan yang hadir di lokasi kejadian mengatakan dalam musim kemarau panjang yang terjadi saat ini pastinya sangat mudah sekali api dapat menjelari yang nantinya akan menimbulkan musibah kebakaran. Oleh sebab itu dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak sembarangan membakar sampah maupun lahan atas kepentingan apapun. Karena hal tersebut ditakuti dapat menimbulkan bencana besar kebakaran seperti yang terjadi saat ini. Dalam setiap momen, alhamdulillah kemarin bulan Agustus, kita banyak temu warga sekaitan dengan put kemerdekaan. Kita selalu berulang-ulang kali dan tidak pernah bosan untuk mengingatkan kewarga sekaitan dengan musim kemarau ini, terutama sekaitan dengan bahaya kebakaran. Karena memang surat himbawan untuk RT-RW sudah kita gaungkan, kita minta PRT-PRW untuk di-share di grup-grup WA yang ada dengan warga masyarakat. Ya memang kondisi kebakaran ini ya banyaknya dikacuatkan karena kelalaian seperti itu. Ya hari ini informasi karena ada yang mencoba membakar sampah ataupun ilalang, tapi dengan kondisi tidak dijaga, ditinggal begitu saja. Yang mengakibatkan karena kelalaian tersebut, karena musim kemarau, apinya cepat membesar, anginnya besar, ya walhasil terjadi seperti ini ya. Bengkel terbakar. Dari Kota Sukabumi, Sovan Jopikar dan tim Liputan MGS TV melaporkan.